Cek, cek Bentar Mungkin ada satu lagi? Biar jawapan nanti Ada satu lagi? Mahasiswa dong Mahasiswa dong Kalau nggak ya mahasiswi Nah gitu Terima kasih Nama saya Amin ya Saya seorang penduduk komunikasi Saya sangat tertarik untuk Hadir disini karena Memang era sosial media dan Teknologi komunikasi yang Overwhelm seperti sekarang Nah Yang saya ingin tanyakan Terutama tadi challenges tadi pak Mohon bisa dibuka lagi Tampilan PPT Bapak yang challenges Oh challenges Slide nomor 5 Kan Kan pakai kali Gak ingat pastinya Oh 5 bener-bener Satunya lagi 6 Terutama ini pak Yang saya sangat haramkan Penjelasan yang ketil dari bapak Mulai dari Definisi dan metodologi Karena memang bapak bilang Tadi kan definisinya pun Berbeda-beda Jadi Makanya saya sebagai Orang komunikasi Ketika mencari Satu definisi Bagaimana Social media Atau tentang Misalnya Online Apa itu online Di bidang komunikasi Ada banyak macam-macam Udah di bidang IT Juga Computer Science Dan sebagainya Jadi Bagaimana ketika kita Memulai Melakukan Pelitian Dari konsep Yang definisinya Berbeda-beda Memudahkan lakas selanjutnya Dan kemudian Langkah samplingnya itu juga pak Bapak tadi bilang Muncul Hilang dan Muncul Dengan cepat Apa yang Sebaiknya Langkah awal Yang Kami Sebagai Yang selama ini Hanya taunya Survei Biasa Bukan Di ranah Virtual Yang harus kami Pahami Paling awal Dan kemudian Lanjutnya Kita Lakukan Misalnya Ketika Menggunakan Data Analytik Kemudian Membedakan Antara Yang tadi Yang Hoax Data Yang betul Kita pakai Yang kita gunakan Atau Hanya Misalnya Twitter Followers Itu Ada banyak Followers Palsu Kita bisa Mengetahui Yang palsu Dan Tidak Dan Kemudian Dari Yang Itu Kemudian Ketika Sehingga Data tersebut Bisa valid Kita gunakan Misalnya Hotel Analisis Kata-kata Apa Yang bisa Kita Ambil Dari Followers Twitter Atau Instagram Atau Yang lainnya Itu saja Terima kasih Terima kasih Pertanyaannya Pertanyaannya Sangat mudah Ini jawabnya Susah Ya Tadi Pertanyaannya Itu valid Valid Artinya Bahwa Untuk Area Statistik Memang Itu Menjadi Fenomena Yang harus Atau Isu-isu Yang harus Diselesaikan Cuma Mohon maaf Bu Saya Bukan Excus Saya Orang IT Nah ini Yang saya Tangkap Setelah Saya membaca Beberapa Referensi Yang dari UN Tadi Jadi Memang Permasalahan Usama Tadi Seperti Dizampaikan Bapak Ketua STIS Tanpa Kehadirannya Frame Ini mau Bagaimana Konsep Ini juga Berbeda-beda Nah Biasanya Yang dilakukan oleh Kita adalah Kita harus Form dulu Konsep Dan definisi Kita maunya Apa Nah itu Yang kita Bangun Setelah itu Kita bangun Kita tetapkan Baru kita Mencari Informasi Tadi Kalau kita Belum tahu Apa yang kita Mau lakukan Mau konsepnya Seperti apa Defininya Seperti apa Itu akan Menjadi Sulit Ketika Informasi Sudah Bertubi-tubi Datang Kepada Kita Kita Memilahnya Memfilternya Itu menjadi Sulit Nah itu Yang langkah Pertama Yang dilakukan Nah Untuk Mengetahui Apakah Informasi Itu Valid Atau Tidak Hoax Atau Valid Garbage Atau Gold Itu Memang Memerlukan Tools Ada Analytic Tools Nah ini Mungkin Di area Ada Pakar Pak Untuk Artificial Intelligence Beliau Pakar Disitu Nah itu Dengan Artificial Intelligence Itu bisa Melakukan Reasoning Reasoning Dan bisa Mengukur Apakah Informasi Kita Terima Ini Berdasarkan Informasi Dari Yang lain Dan ada Hubungannya Dengan Yang lain Itu Menjadi Valid Nah ini Ada Tools Jadi Memang Kita Tidak Bisa Dengan Kasar Mata Oh ini Balid Oh ini Tidak Bisa Dengan Tools Jadi Makanya Bibata Itu Berisi Tools Itu Yang Yang Kita Perlukan Sesuai Dengan Area Terapan Kita Apa Nah Tools Itu memang Isinya Alat-alat Statistika Semua Itu Isinya Statistik Semua Artif Jadi Saya Tidak Bisa Menjawab Dengan Penuh Karena Memang Ini Area Teman-teman Yang Berada Subject Meter Justru Saya Melempar Ini Untuk Menantang Subject Meter Untuk Cepat Menerapkan Big data Tadi Nah Ini Harus Dipikirkan Kalau Tanpa Frame Nah Itu Konsep Statistik Harus Seperti Apa Statistik Itu Harus Leverable Sistematik Ya Gertigable Provable Gitu Kan Tapi Kan Gak Aturable Kan Harus Seperti Itu Nah Kalau Tanpa Frame Tadi Kira-kira Untuk Membangun Seperti Apa Supaya Kualitas Dari Data Statistik Kita Ini Tetap Bisa Terjahat Nah Dari Hasil Penelitian 57 Projek Itu Masih Sekitar 20% Yang Untuk Production Yang Lainnya Hanyi Bertarah Penelitian Research Nah Nanti Bisa Dibuka Di UN Statistik Tadi Itu Macam-macam Jadi Memang Hanya Bersyekat Inisiatif Inisiatif Bagaimana Mencari Peluang Untuk Bisa Menerapkan Big data Ini Area Official Statistik Nah Kita Harusnya BP juga Harus Sudah Melangkah Melaksana Berkontribusi Melakukan Penelitian Penelitian Penerapan Big data Mungkin Mohon Kalau Tidak Bisa Memuaskan Itu Terima kasih Ada Satu Lagi Yang Mau Nanya Aduh Jadi Banyakan Teratas Mahsiswa Boleh Ya Yang 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 Biru Silahkan Mas Ya Anda Itu Nah Silahkan Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Saya Farhan Dari 2K1 Itu Ingin Bertanya Seperti yang Sudah Jelaskan Tadi Bahwa Untuk Menerapkan Big data Ini Memerlukan Requirement Yang Terutama Di bidang Storage Dan Performance Processing Nah Untuk Itu Misalnya Saya Kan Baru Mahasiswa Itu Ingin Melakukan Analysis Big data Kira-kira Apa Saja Yang Bisa Saya Lakukan Untuk Bisa Itulahnya Memulai Untuk Analisi Big data Itu Soalnya Ya Itu Membutuhkan Kristus Yang Gak Sedikit Kan Ya Itu Saja Pertanyaan Dari Saya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Big data Itu Ya Data Big Ya Tentanya Besar Tapi Kalau Kita Melakukan Penelitian Mulailah Dengan Langkah Yang Kecil Sebelum Kita Sampai Tadi Dengan Membuat Prototype Jadi Untuk Area-area Penelitian Biasanya Itu Baru Menggunakan Prototype Prototype Nah Prototype Yang Dibangun Ini Tentunya Juga Harus Diperkirakan Kira-kira Datanya Itu Berapa Dan Mungkin Tidak Juga Processing Power Yang Terus Besar Besar Sekali Karena Sifatnya Adalah Prototype Nah Untuk Menunjang Tadi Itu Teman-teman Mahasiswa Bisa Menggunakan Cluster Dari PC 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 Yang Sudah Ada Yang Terkoneksi Dengan LAN Nah Masing-masing PC Tadi Itu Computing Power Bisa Digunakan Secara Paralel Kalau Memang Dari Prototype Tadi Memerlukan Processing Yang Cukup Besar Nah Penelitian Tentang Menggunakan Paralel Computing Tadi Itu Sudah Dilakukan Oleh Tiga Orang Sebelumnya Di SIS Satu Adalah CEO Yang Kebetulan Masih Berada Di Ruangan Saya Satu Lagi Perempuan Ada Tiga Orang Itu Melakukan Paralel Processing Jadi Artinya Bahwa Pengolahan Pengolahan Untuk Membantu Analisis Digata Supaya Datanya Diolah Lebih Cepat Itu Bisa Menggunakan Paralel Processing Tapi Kalau pun Tidak Bisa Kita Menggunakan Dari Skala Yang Kecil Dulu Saja Tapi Yang Penting Arah Dari Pendidikan Tadi Yang Jelas Dulu Apakah Kita Berorientasi Pada Metode Ataukah Kita Berorientasi Pada High Performance Computing Apakah Kita Berorientasi Pada Analisis Data Tertentu Ini Yang Di Area Dikilah Dulu Sehingga Keperluan Atau Kebutuhan Komputasinya Itu Bisa Kita Terima kasih Baik Kalau Gitu Untuk Sesi Pertama Dengan Pembicara Pak Imam Mahdi Kita Tutup Kita Kasih Tumpah Yang Orang Meriah Dulu Matur Nungun Terima kasih Banyak Pertama Pertama